Biar kanku menggapaimu, memalukmu, memanjakkanmu Zinulah kau diperluku, diperluku, diperluku Selamat datang, Mas, di Padang Baru nasi parang ya, ini makanan wajib Kebetulan kita baru sampai tadi pagi Kalau tidak salah, salah satunya ada orang Sumber ya? Orang tinggi Orang tinggi Ya lumayan lah Kalau boleh tahu, ini ada bentuknya? Kita dalam rangka memeriahkan hut kemerdekaan dari kota Padang Kota Padang ya, hut Kota Padang yang beropsi 304 Sudah berapa kali kota Padang? Dua kali Dua kali itu 2009 Selama kan Ini yang kedua Di acara waktu itu ada salah satu provider lah yang undang Dulu Padang Sebelum ini ya, berarti sebelum bencana alam gempa bumi Itu ya Kalau tidak salah Sepuluh hari sesudah itu Ya kejadian gempa bumi itu Sepuluh hari? Sepuluh hari sesudah kita pulang ke Jakarta Kebetulan kan udah agak lama juga ya Jadi agak banyaknya rupa juga Tapi Tadi lihat Banyak perkembangan sih mas Apalagi waktu Pas Kejadian jumpa itu kan banyak panggungan yang Oroboh dan lain-lain gitu kan Pada saat itu juga yang Kota-kota kita nginep juga Udah iya Jadi memang Ya kelihatannya udah rapi lagi lah Kebetulan kalau makan itu kan emang Perdana kesini Oh Dulu dia nggak ikut ya Nggak ikut Kebetulan Mertua juga emang asli Bukit Tinggi kan Gitu Yang pasti sih Tadi pas datang itu langsung nyobain Makanan Padang Langsung dari Padang Makin Emang enak banget Tampuk C Tambo C Apa tambo C Apa tambo C Empat tambo C Hehehe Hehehe Enak banget Enam loh Luas 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 Iya Kalau kuliner Sumatera Barat itu kan biasanya kalau di tempat kita itu Jakarta atau di Bandung itu biasanya kan rasanya itu menyesuaikan sama lidah disana kan untuk tujuan bisnisnya gitu jadi mereka-mereka ini suka saya racunin juga karena jadi kalau yang dipandang itu begini-begini-gini selama ini kan cuma cerita aja nah tadi mereka membuktikan sendiri itu kepuasan batin dari nasinya juga beda aku rasainya nasinya itu dia mencar-mencar apa sih bahasanya itu karena aku kebetulan dari Sunda kan jadi emang agak campuran bahasa Sunda enak aja gitu nasinya makanya aku tarik nama 4 kali serius? kenapa enggak tahu ya? enggak tahu ya lidah mengatakan begitu terus apa lagi ya yang paling hobi itu tadi nyobain apa teh talua itu? teh talua oh teh talua tadi enak banget tuh talua apa sih? telua? telua telur telur enak gitu tadi sempet pas nyobain awal-awal kan kita bingung kan pakai sendok gitu kan tenter-anter kan iya terus pakai jeruk nyipis ya iya 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 oh akhirnya katanya di apa namanya di aduk lah gitu akhirnya udah kayak kopi enak enak banget tuh udah best lah udah best lah udah ada enak ya Jakarta ya? mungkin beda rasanya ada sih selamat mencari lah tadi Orino juga kasih itu minum itu tahu katanya karena posisi kita baru datang tadi sekarang seger iya mau tidur gak jadi ya? iya gak salah racun iya racun itu deh saya alhamdulillah kan dari awal anima berdiri jadi gimana ya? banyak sekali yang terjadi akhirnya aja lah gila ya 2004 itu berdiri emang kita awalnya emang dari kumpul aja gitu ngajuin ke label biasalah standar anak band kan gitu kan ngajuin ke label dan akhirnya diterima di label Indy Jakarta itu 2005 akhir 2006 kita launching 2007 pindah ke major label major label dari situ ya namanya industri musik Indonesia ini kan berubah dan internal kita juga mungkin ya semakin dewasalah akhirnya ada perbedaan visi misi dan akhirnya kita bukan membubarkan diri sih artinya kita tuh lebih ke rehat aja dulu gitu kita rehat ternyata ya ada salah satu pemain bass kita yang bikin sebenarnya mungkin dugaan pertama kami itu melanjutkan gitu tapi ada pernyataan-pernyataan beliau yang kurang pas rasanya gitu akhirnya kita sesudah covid kita ngumpul lagi kita balik lagi ke rumah yang lama dan ya yang terjadi yang kayak mungkin temen-temen tahulah yang lagi rame sekarang gitu kan kalau udah mulai ajak pesanan ya setelah ini kan berita terakhirnya udah menempuh jadul rukumnya ya terkait akan menempuh karena gini kita tuh kan mengutamakan Indonesia ini kan mengutamakan adat ketimuran ini musyawarah itu masyarakat gitu kan jadi kita kita tuh menunggu itikat baik tapi namanya menunggu itu kan ada batas waktunya gitu kalau sampai batas waktu yang ditentukan ya kita mungkin akan melakukan upaya lain gitu tentang tentang itu gitu karena semua ini sebenarnya dasarkan karena kita sudah melakukan komunikasi tapi ternyata komunikasi itu hanya berjalan searah gitu gak ada feedback dari situ akhirnya kita coba untuk kita coba untuk komunikasi terus terlihat karena kenapa kalau masalah merek kenapa kita baru daftarkan di 2022 karena sebenarnya merek itu adalah yang dimiliki oleh major label selama 10 tahun dari jadi dari 2007 sampai 2017 haknya eksklusifnya dimiliki sama major label gitu nah barulah setelah itu dilepas sama major label tidak diteruskan di pendaftaran kekayaan intelektualnya dari situ baru kita daftarkan gitu itu sebenarnya kenapa kita baru sekarang kita daftarkan itu gitu kalau real anime itu kan sebetulnya hanya proyek aja proyek pada saat kita rehat gitu itu pada saat itu kebetulan saya sama si Andri kalau untuk yang real anime saya sama si Andri saya yang kontrak di SMD Rekord SMD Rekord itu anak perusahaannya pelangi Rekord juga gitu itu cuma kontrak 2 tahun nah beres baru sekarang konsen di yang tadi itu yang anime lagi kita memang udah dari dulu memang udah kontek-kontek untuk rencana meneruskan ya meneruskan anime itu dengan mendaftarkan yang tadi cuma kita tunggu momen yang pas aja yang tanya kenapa kita kemarin gak maksudnya di media gitu bahwa anime sekarang tuh gak jalan lah gitu dalam artian karena posisi nama animanya itu emang masih di label jadi secara etika kan kita harus izin lah ke label gitu kan soalnya lah seperti apa gitu kan makanya sudah namanya sudah gak diteruskan 2017 ya dong ya ya akhirnya kita datarkan dari situ baru kita bisa jalan gitu kalau anggapannya sih kalau pokoknya anime sebelah mengakui asli atau palsu sih kalau saya pikir anime yang asli ya anime yang era jaman 2004 empat era bintang poin itu juga kan yang kita permasalahkan dengan kita sama tim lawyer juga ya ya poin itu intinya dari semua yang terjadi kalau saya ambil kesimpulan kalau diibaratkan gitu ya kita bikin satu rumah gitu ya kita bikin satu rumah berlima misalkan berenang patungan dengan jumlah uang yang sama gitu ya terus tiba-tiba pas kita menempati rumah itu ada satu yang pingin benerin pagernya ada satu yang pingin benerin genteng yang bocor misalkan gitu tiba-tiba ada satu pemilik juga yang arogan dan gak setuju sama kita semua misalkan bahkan sampai terjadi ada yang kabur dari rumah itu misalkan kabur sementara maksudnya gitu karena tidak nyaman kabur sementara bahkan ada yang diusir ada yang diusir sekalipun gitu nah menurut teman-teman semua ini si orang-orang yang korban yang ini masih berhak gak sih atas rumah itu itu pertanyaannya nah dan ini ya kurang lebih yang terjadi gambarannya gambarannya gitu dan alhamdulillah sekarang sertifikat rumah itu pun udah kita pegang gitu oke oh ya ada saya mau coba coba doain aja doain aja itu konser 2DKD itu sebenernya memang dari 2000 sebenernya menuju 2004 ke 2024 kan gitu ceritanya jadi ada salah satu sponsorship yang yang ingin kita tur di beberapa kota dan membawakan ya pasti bawa gue lagu-lagu anima juga mungkin menjawab kerinduan buat animanya juga gitu di kota-kota itu gitu strategi sih sebetulnya karya ya jadi kita bertahan dengan karya yang originalitas kita kok gak connect gitu ya kebanyakan tambuh ya kebanyakan tambuh ya kan masing-masing punya istilahnya punya punya favoritnya masing-masing lah penggemar kan gitu kan ada kamar-kamarnya sendiri artinya selama kita masih memakai original originalitas kita itu ya Insya Allah kita berkarya terus aja gitu kuncinya kan di musisi atau seniman itu kan yang dinilai karya sebenernya karya tolak ukur pertamanya baru karya itu jatuhnya ke promo dan lain sebagainya kan tapi pasti tolak ukur pertamanya itu karya gitu jadi kita juga berusaha memang kita memang kalau dari sisi musik pasti kita kita update lah ya istilahnya kita harus harus denger juga musik-musik sekarang update-nya larinya kemana apalagi digital kan sekarang udah luar biasa nah tapi kita tidak bis tidak pernah bisa meninggalkan benang merah itu tadi karena memang dari awal formatnya ya ada engkan ada lucky ada saya gitu nah itu bapak ini yang nah itu bapak ini yang juga ya teman itu teman itu udah ngeluarin tiga tiga single tiga single tiga single dia emang udah keluar gitu cuman momentumnya aja belum ini ya bisa searching-searching di youtube juga kemarin single kita keluar sportifai juga judulnya kau yang terindah drama ada juga drama terus ada juga bintang juga yang dirisai keluar yang tadi apa yang mas tadi bilang itu dengan zaman yang sekarang akhirnya kita tuangin dengan instrumen yang tapi dengan karakter kita yang masih ada ya cuman soundnya sedikit lebih bintang bintang biarkan ku menggapaimu memalukmu memanjakkanmu hindulah kau diperluku 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 Kalau ini global aja ya Kalau untuk band kita sendiri sih Harapannya memang mudah-mudahan Karya-karya kita masih bisa diterima ya Sama masyarakat Indonesia Dan untuk industri musik Indonesia sendiri Sebenarnya udah cukup berkembang gitu Udah cukup menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri Artinya udah banyaklah orang Lebih mendengar porsinya Lebih banyak ke musik Indonesia Dibanding musik luar gitu kan Cuman ya Di era digital ini memang Apa aja sebenarnya bisa dibuat gitu Apalagi dengan AI segala macam Cuman ada satu yang gak bisa ditiru sama digital Itu adalah soal rasa Jadi itulah yang dipunyai sama manusia Yang gak bisa ditiru sama komputer Itu aja sih Duki Kalau untuk lagu-lagu sendiri Saya berharap dengan formasi yang sekarang ini Lebih solid lagi dari dulu Mudah-mudahan ke depannya gak ada Permasalahan-permasalahan yang timbul gitu Jadi dengan gitu kita bisa berkarya dengan nyaman Originalitas juga terjaga gitu ya Mudah-mudahan seperti itulah Pokoknya terus berkarya ya Berkarya Jalan-jalan 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 Tunggu dua dekadenya buat promotor kita nanti Amin Oke buat teman-teman Arimania di seluruh Indonesia Khususnya di Kota Padang dan Sumatera Barat Nantikan karya-karya originalitas kami yang selanjutnya di Kota Padang Dan sekitarnya Dan sekitarnya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.